Pemirsa upaya menekan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, pemerintah Kabupaten Ngawi menggandeng Perum Bulog Madiun melaksanakan operasi pasar atau OP. Selisih harga yang dijual dibandingkan harga di pasaran, diharapkan mampu menekan atau menstabilkan harga di pasaran. Bertempat di halaman Pasar Besar Ngawi, PBN, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPPTK, dan Perum Bulog Madiun melakukan operasi pasar murah. Untuk bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pasar tersebut yakni beras dan gula. Untuk gula pasir saat ini harga di pasaran sudah mencapai Rp14.000 per kilogram, dijual dengan harga Rp12.300 per kilogram. Sedangkan untuk beras saat ini mencapai Rp10.000 per kilogram, dijual dengan harga antara Rp8.500 kualitas medium dan Rp10.500 kualitas premium. Operasi pasar ini telah dilaksanakan sejak tanggal 17 sampai 20 Januari di dua pasar wilayah Ngawi yakni Pasar Beran dan Pasar Besar Ngawi. Kalau di pasaran ada Rp15.000-Rp14.000 ya mas. Kalau ini tadi di operasi pasarnya Bulog? Rp13.000 berapa gitu? Rp12.000. Rp12.000-Rp12.000. Rp12.000-Rp13.000 maaf 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 maaf. Berarti memang lebih murah bu ya? Ya jelas. Dapat berapa kilo? Saya sendiri Rp20.000, kalau tidak saya Rp22.000. Berarti dengan operasi pasar ini cukup membantu bu? Alhamdulillah cukup membantu. Operasi pasar ini sementara hanya gula sama beras. Yang untuk gula untuk di pasaran ini sekarang sudah mencapai Rp14.000. Tapi kalau untuk operasi pasar ini gula dengan harga Rp12.300. Untuk beras di pasar sudah mencapai Rp10.000. Kalau di OP ini untuk sejenis medium dijual Rp8.500. Untuk premiumnya Rp10.500. Laksana operasi pasar dilakukan mulai kapan sampai kapan bu? Operasi pasar sudah kami laksanakan 4 hari. Sejak tanggal 17 kemarin. 2 hari di pasar beran, 2 hari di pasar besar. Jadi untuk hari ini OP-nya yang terakhir. Kalau melihat tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, antusiasinya seperti apa nanti? Ada nggak upaya penambahan waktu untuk operasi pasar? Ya, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang memungkinkan, nanti kami juga bersurat kembali ke blok untuk mengadakan upaya kembali. Diketahui saat ini pelaksanaan operasi pasar dilakukan pemerintah sebagai upaya intervensi terhadap tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran. Diharapkan dengan operasi pasar dapat menekan laju kenaikan harga dan kembali pada harga normal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.